Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Cara mengisi data perkuliahan Di akun geountat.org Langkah pertama Buka browser Di sini saya memakai google chrome Kemudian ketikan geountat.org Setelah itu Klik menu login register Lalu masukkan email dan kata sandi Setelah itu Klik tombol sign in Setelah masuk ke halaman dashboard Silahkan klik data kuliahku Kemudian pilih study Lalu akan muncul menu garis waktu perkuliahan kalian Untuk mengedit data Silahkan klik input data Lalu akan muncul tampilan input data Dari geotadulaco Silahkan masukkan data Sesuai data perkuliahan kalian Saya contohkan Tahun masuk saya adalah Tanggal awal perkuliahan Yaitu tanggal 24 Bulan 8 Tahun 2019 Kemudian di semester 1 Jumlah SKS dan IPK saya SKS saya berjumlah 20 Dan IPK 3,60 Selanjutnya di kolom keterangan Tuliskan apa saja Kendala yang kalian hadapi Saat semester 1 Saya contohkan Kendala saya Yaitu mendapatkan nilai E Di mata kuliah SIK Kemudian kalian bisa isi Hal yang sama di semester selanjutnya Kemudian pilih status Di semester berapa kalian sekarang Saya contohkan Saya berada di semester 8 Kemudian pilihan-pilihan selanjutnya Untuk mahasiswa akhir Dimana Kalian bisa mengisi Total SKS Saat pengajuan judul Lalu Upload pengajuan judul kalian Judul penelitian kalian Berkas kliring Kemudian tanggal ujian proposal kalian Lalu Masukkan file berita acara proposal kalian Masukkan tanggal ujian hasil Masukkan berita acara ujian hasil Lalu tanggal ujian tutup Dan yang terakhir SK Yudisium Jika semua sudah terisi Silahkan klik update Selamat data kalian sudah ter-input Lalu data yang telah kalian isikan Akan muncul di garis waktu perkuliahan kalian Sekian video tutorial kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton